Wah ini satu pertanyaan yang banyak temen-temen tanyain Kriteria salon istri Kau pilih pasangan maunya gimana Tipe cewek idaman yang ideal gimana Wow Oke Apakah kamu pernah dapet nilai jelek di sekolah Jawabannya pernah What's up guys Dan di video kali ini aku mau melakukan Q&A spesial 100 ribu subscriber Yeay Nah ini kalau temen-temen liat nih Setupnya lumayan baru nih guys Terutama ada ini Pokoknya aku bersyukur banget Dan terima kasih atas dukungan Temen-temen semua yang udah nonton channel Paramastrija dan support Aku melalui video-video aku Di Instagram Dan juga Youtube Dan juga TikTok Kita gak mungkin bisa sampai disini Tanpa bantuan temen-temen Dan juga I really appreciate Family Dan juga tim para maja yang Selalu bekerja keras Untuk memberikan yang terbaik Supaya bisa memberikan Konten-konten yang edukatif Dan bermanfaat buat kita semua Oke Nah jadi kemarin Aku sempet Ngadain Post Kolom komentar Untuk kalian bisa isi Pertanyaan-pertanyaan Yang kalian mau tanya ke aku Nah ini salah satu video Q&A yang pertama Yang aku Lakukan disini Jadi aku bener-bener Mau bahas Beberapa pertanyaan Atau bahkan banyak pertanyaan Yang temen-temen tuh gak pernah Tahu sebelumnya Oke Yuk Tanpa perkepanjangan Yuk let's dive into it Oke pertanyaan yang pertama Oke Bisa main musik gak kok Kayak gitar, piano, dan lain-lain Oke Jadi mungkin banyak temen-temen Gak pernah liat aku main musik Aku tuh Sebenernya Pernah belajar Kalo piano sama gitar Jadi bisa dikit-dikit Tapi Aku tuh major Untuk musiknya tuh Lebih ke drum Aku waktu SMA itu Sempat ikut lomba band SMA juga ikut lomba band Waktu itu juara satu lomba band Beberapa kali Dan sempet main drum Di orkestra juga Jadi Ada masanya Waktu itu Pak Rama sempet jadi Anak band main drum gitu Dan Tapi kalo sekarang Udah lama banget gak main drum Udah gak main Secara intensif di panggung Itu kayak mungkin Udah 3-4 tahun Jadi mungkin sekarang Udah agak aku Tapi I really miss drum Pertanyaan kedua Pusing gak Kuliah di Harvard Nah Ini salah satu pertanyaan Yang sering banget Aku dapet Dan Jawabannya jujur Pertamanya pusing temen-temen Soalnya Banyak banget Orang-orang yang berbakat Jadi waktu aku dulu Di Berkeley tuh Rasanya kayak Oke lah Misalnya Waktu SMA tuh Kan bisa ranking 1 terus Waktu masuk Berkeley Masuk 3 besar Atau Masuk Dapet nilai bagus Masih masuk akal Tapi di Harvard tuh Rasanya Semuanya udah pinter-pinter semua Temen-temen Kayak semuanya tuh Ranking 1 semua gitu Rasanya Jadi awalnya tuh Kaget Dan Pressured Tetapi Setelah dijalani tuh Aku sadar bahwa Setiap orang tuh Memiliki kelebihannya masing-masing Dan dari situ Aku sadar bahwa Kayak ada kelebihan yang aku bisa Tapi temen aku gak bisa Dan disitu sebenernya kita Jadi belajar satu sama lain Dan sebenernya kita tuh Bukan kompetisi Tapi kita saling membangun Karena kita tuh Kalau di S2 itu Tujuannya bukan Berkompetisi saling menjatuhkan Tapi kita tuh Tujuannya tuh Bagaimana caranya Supaya kita tuh bisa belajar bersama Menciptakan sebuah Lingkungan Yang bisa berdampak positif Bagi Seluruh Murid-murid gitu temen-temen Jadi aku seneng banget sih Waktu di S2 tuh Malah Karena temen-temennya pinter Kita tuh bisa belajar jauh lebih banyak Oke pertanyaan berikutnya Hasil tes MBTI Kak Parama Itu apa? Oke Setelah beberapa tahun ini Aku cek tuh Selalu Salah tuh MBTI Pai Langkah temen-temen Yaitu INTJ Jadi Kalau bahasa Indonesia itu INTJ Itu Kesebutannya Kesebutannya tuh The Architect Nah jadi Pas banget sama Jurusan aku Yaitu Aku juga ambil arsitektur kan Jadi pas banget Dan ini Emang Apa ya Contoh-contohnya tuh Seperti kayak Elon Musk Steve Jobs gitu Jadi orang-orangnya tuh emang Lebih Apa ya Introvert Tapi Kita tuh Pemikir gitu Jadi kita kayak Steve Jobs sama Elon Musk tuh Walaupun Dia Kalau di depan Layar tuh Nggak banyak omong Tapi kita tuh Zeman mikirnya banyak Mungkin temen-temen Kalau liat aku di social media Rasanya kayak Wah banyak Extrovert Atau apa Ya aku kalau ketemu orang Juga Biasa-biasa aja Maksudnya kayak Tetep Bisa Ngobrol Santai gitu Bedanya Introvert tuh Bukannya Nggak punya temen Bukan temen-temen Tapi Introvert itu Kita mengumpulkan Energi kita Itu dengan cara Ketika kita tuh Waktu sendiri Kita baca buku Kita lagi Apa ya Nonton film Nah kalau yang extrovert Itu bedanya adalah Orang yang Mengumpulkan energi Dengan cara Ketemu orang lain Jadi itu temen-temen Coba Kalau temen-temen Ada yang pernah ambil belum Tes MBTI kalian Kalau belum Kalian bisa coba ambil Di 16personalities.com Kalau nggak salah namanya Nah itu nanti kalian ambil tesnya Dan coba Kalian tulis MBTI kalian disini Apa aja Di kolom komentar Aku penasaran aja Kayak Penonton-penonton di channel ini tuh MBTI-nya apa aja Selain berikutnya Oh ya Yang ini bukan pertanyaan guys Tapi kayak Ada yang bilang Terima kasih Kak Para mau jadi inspirasi Semoga aku bisa dapat Beasiswa kuliah Di luar negeri Amin And it's my dream Since I was in elementary school Sukses terus Kak Thank you Dan aku doakan Kamu juga mendapatkan Beasiswanya Dan ini ada juga Beberapa Ucapan Yang sangat encouraging Dari temen-temen I'm really thankful Buat Jawaban temen-temen ini Karena Ini sangat meaningful gitu loh Temen-temen Aku Nggak menyangka Apa ya Dari apa yang aku share ini Aku dulu Nggak tahu Bahkan Apakah ada yang nonton Atau nggak Ya aku Nggak tahu Yang penting aku Memberikan sesuatu Yang bermanfaat Dan Bertujuan positif Intinya Dan kalau Kalian Merasa bermanfaat Dan kalian Kirim DM ke aku Itu aku Jujur aja Merasa thankful gitu loh Kayak punya Temen-temen Instagram Youtube Dan Tiktok Yang supportive gitu All I can say Thank you so much I really appreciate Each and every one of you guys Oke Pertanyaan berikutnya Kak Kapan buka Mentoring Ini ada juga pertanyaan Dari Joe Muhammad Mentorsi bersama Kak Parama Apakah masih ada Sangat perlu Dan butuh sekali Keep inspiring Kak Oke Ini aku dari Beberapa Waktu Ini Dari Karena aku udah Lama banget Nggak buka Mentoring One on one lagi Dan Karena temen-temen udah Menonton sejauh ini Aku pengen kasih tau Ada sebuah Kesempatan spesial Aku Khusus Untuk 100.000 subscriber ini Bulan Juli ini Aku membuka Online one on one Nya tersebut lagi Caranya gampang banget Temen-temen Temen-temen bisa langsung Comment Di video aku Di Youtube Di youtube Bisa youtube Video panjang Shorts Tiktok Dan juga Instagram Reels Nanti Aku akan pilih Tiga pemenang Masing-masing Nanti ada ya Yang aku pilih Dari tiga tempat ini Dan Nanti pengumuman Pemenang Dua tahun lalu Dan Ternyata tuh Banyak banget Yang akhirnya Udah Masuk ke sekolah Ada yang bahkan Sampai dapet Biasiswa penuh Kemudian aku Sampai dapet Dengar Ada yang dapet Biasiswa penuh Di China Semudian ada yang sempet Dapet Biasiswa LPDP Juga full scholarship Dan ada juga yang masuk Sekolah Luar negeri di Eropa Dan lain-lain I I did not expect that Aku bener-bener bersyukur Dan sangat thankful Bukan cuma Karena Mentorship itu Tapi karena Mentinya Juga semangat Belajarnya tinggi Oke Jadi teman-teman Buat yang tertarik Ikut mentorship Teman-teman bisa langsung Tulis komentar di bawah Alasan kenapa Kalian pengen dimentorin aku Bisa di Youtube Instagram Dan juga TikTok See you guys there Oke Pertanyaan berikutnya Oke Ini ada pertanyaan berikutnya Panggilan nama Koko Sama orang yang lebih akrab Tuh apa Ini banyak yang gak tau Aku tuh Kalau di rumah tuh Sebenernya dipanggil Dana Jadi itu Dana dari Nama tengahku Parama Pradana Suteja Aku juga gak tau Kenapa Aku dipanggilnya Dana Karena Kakak aku dan adek aku Juga ada Pradananya Nama tengahnya Jadi kakak aku Anindita Pradana Suteja Aku Parama Pradana Suteja Dan adek aku Arta Pradana Suteja Tapi cuma aku yang dipanggil Dana Anyway Tapi setelah Tiga tahun ini Aku lebih suka dipanggil Parama Karena emang itu nama Nama Depanku Dan juga Kalau Dana tuh di Amerika Itu nama cewek Temen-temen Jadi kayak Dana Jadi suatu hari Aku pernah Waktu di Amerika ini Kenalan sama Anak kecil Terus kayak Oh iya namanya siapa Aku lupa Misalnya namanya siapa Jason gitu ya Terus Jason tanya aku Namanya siapa Aku bilang Dana Terus dia bilang Wait Dana Isn't that a girl's name Aduh aku kayak Oh my god Ini Padahal nama cowok gitu Well Anyway Jadi aku semenjak itu Kayak agak risi Kalau dipanggil Dana Karena itu Bukan my first name Dan it's It's a girl's name Apparently gitu Anyway Oke pertanyaan berikutnya Kejadian paling lucu di Harvard Wah Kejadian Unik dan lucu tuh Banyak banget sih Aku waktu disini Tapi yang mungkin Kepikiran sekarang itu Waktu kemarin Aku waktu bikin video Tentang kursi mahal di Harvard Temen-temen Kalau belum nonton Temen-temen bisa nanti Coba lihat di kolom deskripsi Waktu bikin video itu Aku tuh ngetes Salah satu kursi Yaitu Sponchair Dan aku gak nyangka Waktu ngetes kursinya itu Malah jatuh temen-temen Itu malunya malu banget Aduh Terus Waktu jatuh itu Lagi Musim-musim ujian Dan gak ada yang bantuin Malah tetep belajar Gimana itu rasanya Gimana itu rasanya Ya gitu temen-temen Di Harvard tuh Kalau udah Orangnya belajar ya Gak Gak kedengaran Gak keliatan Apapun yang terjadi Sampai itu Mungkin kalau ada Ada ledakan Apapun gitu aja Mungkin mereka juga Gak Masih tetep belajar gitu guys Pertanyaan berikutnya Wah ini Satu pertanyaan yang banyak Temen-temen tanyain Kriteria calon istri Kalau pilih pasangan Maunya gimana Tipe cewek idaman Yang ideal gimana Wow Oke Tipe pasangan hidup ya Aku liatnya Bukan cuma pacar gitu Karena aku Liatnya kalau pacaran tuh Ya untuk Ke Yang hubungan lebih serius Yaitu Kepernikahan gitu Jadi kalau aku sih Lebih liatnya Satu Orangnya tuh Satu visi atau enggak Gitu kan Boleh beda pandangan Maksudnya beda cara pemikiran Tapi visinya sama enggak Maksudnya Tujuan hidupnya Align sama kita enggak Terus Philosophis hidupnya Sesuai atau enggak Terus aku juga Suka Perempuan yang smart Jadi Kalau kita Ngobrol tuh Bisa asik gitu Jadi kayak Apa ya Pengetahuannya luas Wah Jadi intinya tuh Bisa saling melengkapi Teman-teman Jadi maksudnya Misalnya kita Kelebihannya di Sini Lalu Kalau kelebihannya sama Ya oke Tapi kalau kelebihannya beda Dan visinya sama Itu luar biasa Kalau teman-teman gabungkan Yang paling penting adalah Orangnya bisa menerima Aku apa adanya Nah Buat apa Kalau kita tuh menemukan Seseorang yang Apa ya Masuk checklist kita semua Tapi orang itu tidak Menerima kita apa adanya Ya sama aja Gitu kan Jadi menurut aku Ini salah satu Yang paling penting Yaitu Pasangan kita Menerima kita apa adanya Kira-kira gitu Pertanyaan berikutnya Biggest red flags For a girl Nah Oke Kalau biggest red flags For a girl Aku tuh Yang paling Kurang suka tuh Yang cewek Yang kasar Jadi Maksudnya kayak Memperlakukan orang lain Dengan Tidak Dengan tidak sopan Atau tidak baik Teman-teman Jadi aku pernah Ketemu Seorang cewek Mungkin kayak Beberapa tahun lalu Waktu ketemu aku Kayak baik gitu Oh halo Parama Tapi begitu Desenggol temennya Langsung kayak Kebun binatangnya Dan omongan kasarnya Keluar semua Gitu Langsung kayak Dimaranya Boy kamu Gitu kan Nah teman-teman Coba bisa bayangin Kalau orang itu Kasar ke Teman deketnya Nah Kalau dia udah jadi Pasangan kamu Dimana kamu tuh Jadi orang terdekat dia Jadi dia juga bisa Kasar ke kamu Gitu kan Nah jadi Aku kurang Incline to A girl yang Kasar ke orang lain Gitu Jadi pada intinya Kita tuh Kalau jadi manusia Ya Berbuatlah baik Ke semua orang Kita juga Memperlakukan Orang lain Sebagaimananya Kita mau diperlakukan Nah itu salah satu Pemahaman Filsafat hidup Yang sangat berguna Oke Pertanyaan berikutnya Apakah kamu pernah Dapat nilai jelek Di sekolah Jawabannya pernah Aku gak selalu Nilainya bagus Aku dulu Waktu awal Awal di SD Sempet juga Ranking 10 Aku dulu pernah Dapat nilai C Plus juga pernah Tapi Itu Masalah lu guys Kita mau berubah Atau enggak Kalau kita mau berubah Kita mau belajar Ya kita pasti bisa improve Selain berikutnya Tips TOEFL Nah TOEFL Kebetulan banget Baru aja ada video Yang udah di post Temen-temen bisa cek Itu salah satu Tips TOEFL speaking Yang menurut aku Helpful banget Membuat aku nilai TOEFLnya bagus Kalau temen-temen mau cek Bisa cek Di video sebelumnya Atau Nanti aku juga akan post Di video-video berikutnya Kau parah mati dur Rata-rata berapa jam Dalam sehari Oke ini juga salah satu Pertanya-sering tanyain Tergantung Lagi sibuk atau enggak Kalau lagi sibuk Atau kayak Biasanya ya Kayak sekitar 5, 6, 7, 8 jam gitu Ya tapi ya I try to sleep more These days Karena kesehatan tuh Penting banget guys Jadi Kalau kurang tidur Kita juga Regenerasi selnya juga Jadi berkurang kan Jadi Lebih baik kita tuh Hidup sehat Makanan favorit Aku tuh suka macem-macem Aku suka Nasi goreng Terus Ayam goreng Suka juga Suka Nasi padang Suka juga Tapi kalau ditanya Mungkin yang Non-Indo Aku suka Sushi Sashimi Itu enak juga Dan Pasta Pasta Sering dapet pertanyaan ini Ada yang pertanya Aku kan Kayak Oh ini daftar sekolah Terus cuma ambil satu Terus gimana dong Apakah itu kasihan Murid-murid lainnya Adik kelasnya dan lain-lain Jawabannya Enggak teman-teman Jadi di luar negeri ini Kamu mau daftar sekolah banyak Dan kamu pilih satu Yang kamu Akhirnya gak terima pun Itu gak masalah Dan menurut aku Sekolah-sekolah lain tuh Juga harusnya seperti itu Kenapa bisa gitu Karena Basically Ketika kita daftar Dan Misalnya kita gak terima Itu tuh ada waitlist Jadi ada yang diterima Waitlist Dan ditolak gitu Jadi seandainya orang yang diterima Tidak Tidak mengambil sekolah yang dia mau Sekolah akan mengambil dari waitlist Urutannya itu Jadi gak masalah kamu kalau gak ambil Karena waitlistnya itu juga panjang Aku rasa Sekolah-sekolah Di Indonesia pun juga Bisa menerapkan seperti ini Karena itu menurut aku Lebih adil ya Karena kalau Misalnya kita bener-bener Ternyata gak cocok Sama jurusan sekolahnya Dan kita Gak bisa Decline over Sekolah ini kan Kita Kalau konsekuensinya Menghukum sekolah Sebelumnya kan juga Menurut aku Kasian gitu Adik kelasnya Gitu sih Itu pendapat personal aku Oke Pertanyaan Berikutnya Who is your role model Nah ini kalau role model aku tuh Banyak ya teman-teman Salah satunya Kalau misalnya dalam dunia arsitek Aku misalnya suka Herzog Timurwan Kalau misalnya dalam bisnis Aku suka misalnya Kayak Elon Musk Bill Gates Mark Zuckerberg Itu mereka bisnisnya hebat banget Dan juga misalnya dalam Overall General Aku Role model aku Tentu saja orang tua aku Karena aku dari Orang tua aku Belajar banyak hal Mengenai kehidupan Dan juga Menang keluarga Karena itu merupakan Aspek yang menurut aku Sangat penting dalam hidup aku Gitu Oke Masuk ke pertanyaan terakhir Apa quotes yang selama ini Kau parama pegang Dan camkan dan jalan Ini deep banget nih guys Sampai camkan Dari Rahmajana Underscore 63 Ini aku Sering banget Salah satu quote yang sering aku ucapkan Dalam Misalnya aku sharing Atau Webinar Atau Jadi speaker dalam seminar Yaitu adalah Quotnya berkata seperti ini guys Shoot for the moon Even if you miss You land among the stars Jadi artinya Kalian tuh kalau punya impian Tembaklah ke bulan Jika kalian leset Atau gak sampe pun Tuh kalian udah berada Di antara bintang-bintang Jadi penting banget tuh Kita untuk melangkah Dan mencoba guys Kalau kalian tidak mencoba Pasti kalian tidak akan mendapatkan Tapi kalau kalian mencoba Setidaknya kalian memiliki Kesempatan untuk mendapatkan itu Oke temen-temen Segitu dulu video kali ini Senang banget bisa Ngobrol-ngobrol bareng temen-temen Dan thank you juga Buat temen-temen yang udah kirim Pertanyaan-pertanyaannya hari ini Pertanyaan keren-keren Dan bagus-bagus semua Dan pertanyaan temen-temen tuh Bahkan membuat aku jadi lebih semangat Untuk bikin konten temen-temen Oke temen-temen Until next time I'll catch you in the next one Stay awesome And have a beautiful day Bye